Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona tidak telah melakukan koronan dengan warga sekalian berdaya perkenaan COVID-19 di wilayah Coba Rasus selain memperbaiki data pasir dan supaya penyusunan kemampuan perjalanan bagaimana warga jembatan datang berdaya perkenaan COVID-19 di wilayah Coba Rasus Wilu menyair hati, dampak virus corona tak bisa dipungkiri kini merembet kemana-mana Sejak diberlakukannya work from home hingga pembatasan sosial berskala besar Demi menjaga penyebaran virus tersebut, banyak pedagang kecil atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terimbas hingga kehilangan pemasukan sama sekali Virus corona memberikan dampak yang cukup luas terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat Salah satunya adalah dampak kegiatan perekonomian Kegiatan perekonomian dan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kehidupan hidupnya Dampak wabah virus corona tidak hanya merugikan sisi kesehatan Virus yang wahan Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia Tak terkecuali Indonesia Ekonomi global dipastikan melambat Menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan Wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha Usaha kecil mikro dan menengah juga jadi salah satu yang merasakan dampak corona Terhadap perekonomian, mereka mengaku kehilangan pelanggan hingga mencapai 50% lebih Yang diakibatkannya anjuran psikal distancing dan di rumah saja Hal ini menyebabkan penjualan Karena tidak ada masyarakat yang keluar rumah untuk berbelanja Bahkan beberapa pedagang memutuskan untuk menutup kedai kecil milik mereka Dan mengandalkan tabungan untuk kelanjutan hidup Tak perlu menyalahkan siapa-siapa atas kelaparan ini Atas kepanikan ini Meski harus melawan dengan keadaan Mereka tetap takut akan virus yang dapat menyerang siapa saja Pendapatan pedagang kecil terjun bebas Mungkin bagi sebagian orang Masa pandemi ini tak begitu berpengaruh Sebab masih ada pendapatan bulanan yang bisa diandalkan Apalagi perusahaan tempatnya bekerja masih bisa bertahan Meski perekonomian negara sedang memburu Namun tak sedikit pula mereka yang terpukul atas kondisi ini Apalagi selama ini Tertengkan dengan mengandalkan pendapatan lain Saat-saat seperti ini Dan Tuhan sekecil apapun Tentu sangat berarti Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!